Memiliki beberapa tim gabungan serta Polaris Tanjung Pinang melakukan tempat hiburan yang menjual minuman keras tanpa memiliki izin edar. Dalam razia tersebut, petugas menyita puluhan minuman peralkohol. Tim gabungan dari Disperinda Kota Tanjung Pinang BPOM serta pihak kepolisian melakukan razia ke sejumlah tempat hiburan malam. Petugas melakukan razia di 5 tempat hiburan malam. Dalam razia tersebut, petugas menyita puluhan minuman kaleng beralkohol dari satu jenis produk yang berasal dari luar negeri dan tidak memiliki izin edar. Minuman tersebut ditemukan di kudang penyimpanan serta lemari pendingin di lokasi tempat hiburan. Banyakan minuman beralkohol yang dicual merupakan minuman beralkohol dari Belongan A dengan presentasi kandungan alkohol 0 sehingga 5 persen. Namun asal dan produk minuman beralkohol tersebut kebanyakan dari luar negeri. Jadi kita sudah ada tim, jadi malam ini kita melakukan ya pembina pengawasan ya termasuk dia pada malam ini timnya ada dari Dinas Perindak Provinsi Kepuluhan Riau. Belum terdaftar ya di badan POM seperti ini. Ya kalau produknya legal kan boleh diperjual belikan, kalau produknya illegal berarti kan memang tidak boleh diperjual belikan. Rencananya pihak disperindak kota Tanjung Pinang akan memanggil pihak pengusaha hiburan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, Ainews melaporkan.